oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa kembali dengan saya Rani Kartika dalam channel youtube yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus perkuliahan dan juga seputar mahasiswa nah sesuai dengan postingan saya sebelumnya di channel youtube saya, saya ingin membagikan kembali mengenai ide topik skripsi dan kali ini kita sudah masuk pada part yang ke 20 sekali lagi, ini ide topik yang ditujukan untuk mahasiswa hukum karena memang basic saya, keilmuan saya adalah ilmu hukum dan disini nanti teman-teman mahasiswa hukum yang mungkin mampir ke channel ini dan melihat ada ide topik skripsi part 20 kalian bisa mencari part yang sebelumnya pada bagian playlist di channel youtube Rani Kartika Library dan disitu juga tidak hanya sebatas hukum pidana berdata tapi juga termasuk di dalamnya ada berkaitan dengan tata negara administrasi negara bahkan hukum internasional hukum ekonomi syariah pidana islam dan lain-lain tinggal sesuaikan saja ya dan kali ini khususnya itu kita masuk pada ide topik untuk kalian yang mengambil bidang hukum tata negara dan sebelum aku lebih lanjut teman-teman nanti bisa ya untuk mendapatkan informasi edukasi lainnya kalian bisa juga mampir dan follow akun tiktok saya di atlaw.studies.rk itu nama akunnya disitu juga berbagi informasi dan edukasi seputar hukum dan seputar perkuliahan khususnya lebih sering untuk tips-tips skripsi teman-teman oke lanjut aja gak berlama-lama itu topik skripsi hukum bidang hukum tata negara let's start with the first set of slide yang pertama adalah mengenai tinjauan yuridis ketentuan pasal 281 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berkaitan dengan keberpihakan dan keikusertaan presiden dalam kampanye pemilu nah ini menarik juga karena sekarang isunya sangat hangat sekali berkaitan dengan pernyataan sikap presiden yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini sebagai kepala negara atau presiden beliau berhak untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan umum nah kalian bisa meninjau ketentuan pasal ini dikaitkan dengan bukankah seorang kepala negara dalam kewenangan dan kekuasaannya harus bersikap netralitas dan independen tidak memihak nah itu bisa diuji apakah pasal ini apa namanya memuat unsur ketidak netralan menjadikan seorang kepala negara itu menjadi tidak netral dan independen karena ketika ikut serta atau berpihak dalam proses kampanye pemilu bukankah ada indikasi bahwa presiden menjadi tidak netral karena kalau ikut serta kampanye pasti sudah condong pada salah satu pasal tertentu nah ini juga apa namanya menimbulkan reaksi juga ya faktanya kampus-kampus besar di Indonesia juga mengeluarkan sikap mengeluarkan pernyataan sikap atas ketentuan pasal ini dan juga statement presiden waktu itu nah ini menarik buat teman-teman kalau mau angkat lebih lanjut jadi fokusnya adalah pada ketentuan pasal ini kayak gitu kenapa pasal ini muncul gitu ya seakan-akan menjadikan presiden menjadi tidak bersikap tidak netral pada akhirnya gitu apakah nanti solusi akhirnya adalah ketentuan pasal ini diubah dan lain-lain itu teman-teman sendiri bisa teliti lebih lanjut oke lalu kemudian yang kedua penerapan sanksi terhadap adanya politik uang saat kampanye analisis terhadap penatuan pasal 75 peraturan ke komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 politik uang gitu ya karena di pasal 75 itu dikatakan bahwa kalau tidak salah peserta pemilu dilarang dilarang untuk memberikan suatu apa namanya kalau tidak salah bunyinya imbalan berupa barang atau apa bentuk uang atau apa gitu ya bentuknya kepada salah satunya masyarakat dan lain-lain agar masyarakat itu misalnya memihak pada pasun tertentu atau tidak memihak pada pasun tertentu nah adanya larangan ini tapi kan dalam realitas seringkali secara tidak langsung yang namanya politik uang itu bukan menjadi rahasia ini lagi ya udah menjadi rahasia umum maksudnya terjadi nah lantas dengan fenomena tersebut itu penerapan sanksinya seperti apa yang harusnya ditegakkan oleh apakah PU atau bawas lu gitu ya jika menemukan hal tersebut apakah ini maksudnya menunggu adanya laporan aduan gitu ya baru bisa terlaksana atau bagaimana gitu ya nah ini juga menarik untuk diliti batasannya apa kalau tidak salah kan juga ketika misalnya salah satu caleg atau apa membagikan beras atau apa kalau tidak salah saya pihak bawas lu ada yang ikut serta juga melihat gitu ya saya tidak tahu kalau di tempat saudara seperti apa nah itu bentuk pengawasannya bawas lu juga ikut terus serta melihat apakah untuk melihat dan menilai apakah ini termasuk dalam bentuk politik uang saat kampanye atau tidak gitu dan penerapan sanksinya seperti apa jadi batasannya itu gimana yang dimaksud politik uang itu sedangkan sekarang orang misalnya membagikan kayak ada salah satu pasul yang membagikan apa namanya susu gratis lah ya gitu kan ya saat kampanye dan lain-lain apakah itu tidak termasuk bentuk dalam politik apa namanya politik dalam kampanye gitu ya membagi-bagikan sesuatu agar menarik masyarakat untuk nanti memilih atau mendukung mereka nah itu lihat batasannya seperti apa nanti kalian juga coba teliti oke ya lanjut poin ketiga nah ini dia analisis posisi dan peran panelis debat saat berlangsungnya kegiatan debat Capers dan Cawapes 2024 yang diselenggarakan oleh KPM kenapa ini menarik karena sangat disahatkan kalau teman-teman ikut pada posisi eh pada kegiatan debat gitu ya baik langsung ataupun melalui televisi teman-teman bisa lihat posisi panelis itu pada saat kegiatan debat Capers-Cawapres berlangsung itu hanya bertindak sebagai pengambil apa namanya pengambil undian daftar urut soal yang akan dibacakan untuk para peserta debat oke kenapa enggak misalnya panelis itu bertanya langsung gitu ya modenya nah itu kan lebih efektif karena nanti kan baru apa namanya ya ketika nanti panelis dia bertanya langsung lalu dijawab tentu saja panelis yang membuat pertanyaan itu lebih tahu maksudnya gitu ya maksudnya arahnya itu seperti apa apakah ada kekurangan dari jawaban paslon dan lain-lain selain nanti masyarakat Indonesia yang menilai jawaban tersebut apa namanya relevan atau tidak bagus atau tidak gitu ya tapi kan kita juga ingin tahu kalau perspektif panelis seperti apa ketika dia membuat pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta debat tentu setidaknya dia juga punya jawaban tersendiri gitu ya dan itu seharusnya bisa terjadi interaksi juga antara peserta debat dengan si panelis proses tanya-jawab tersebut sebelum pada akhirnya mereka paslon itu saling berargumentasi nah ini juga kalau teman-teman nonton di media televisi gitu ya berita itu juga beberapa ahli juga mengkritisi posisi dari panelis dalam pelaksanaan debat capres dan cawapres tersebut jadi pemikiran yang sama dengan apa yang saya sampaikan juga itu juga didukung oleh adanya pendapat-pendapat ahli yang kurang menyetujui pola atau bentuk posisi panelis yang demikian gitu ya teman-teman boleh bagus kalau mau diberikan nanti rekomendasi seharusnya panelis seperti apa itu boleh dalam penelitian kalian kalau kalian tertarik selanjutnya nah ini dia terkait dengan pelaksanaan kampanye batasan pelaksanaan kampanye pemilu di tempat ibadah dan pendidikan karena kalau tidak salah pasalnya itu dilarang dengan pengecualian jadi dilarang melakukan aksi kampanye pada saat pemilu panjem pemilu kampanye pemilu di tempat ibadah dan pendidikan kecuali jadi bentuknya larangan tapi ada pengecualian apa pengecualiannya kayak misalnya di tempat institusi pendidikan kecuali dengan izin rektor jika itu dilaksanakan di perguruan tinggi nah batasannya seperti apa gitu ya apakah ada batasan lain misalnya tidak menggunakan fasilitas kampus dan lain-lain lalu kapan pelaksanannya dan lain-lain gitu ya dapat diselenggarakan nah itu juga bisa kalian litih apalagi di tempat ibadah jadi sarana kampanye nah itu batasannya apa gitu ya dilarang dengan pengecualian pengecualiannya apa gitu coba diteliti selanjutnya nah ini juga masih berkaitan dengan yang poin pertama ya urgensi netralitas dan independensi presiden dalam menggunakan haknya terkait keberpihakan dan keikut sertaan dalam kampanye pemilu nah ini boleh alternatif judul pengganti yang nomor satu tadi ya kalau kurang menarik yang nomor satu boleh kesini apa sih urgensi netralitas dan independensi presiden gitu ya walaupun dia diberikan hak untuk dapat berkampanye dan berpihak pada salah berpihak dalam proses kampanye pemilihan umum tetapi apakah tidak lebih baik hak tersebut hak yang diberikan undang-undang tersebut tidak digunakan dalam rangka netralitas dan independensi gitu ya apalagi kalau isunya sekarang kan juga faktanya adalah bahwa salah satu password itu ada yang memiliki ikatan darah langsung dengan presiden gitu ya nah ini juga menarik nih kalau mau melihat apa namanya ketentuan pasal 281 dari sisi ini nah kalian bisa juga coba untuk meneliti lebih lanjut selanjutnya masih ada enggak ya oh iya ini nomor 6 terakhir peran bawaslu dalam penegangan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peragak kampanye teman-teman nanti coba dicek ya di peraturan komisi pemilihan umum kalau tidak salah atau di undang-undang pemilu sendiri ada diatur bahwa pemasangan alat peragak kampanye kan ada tempat-tempat khusus dan ada pengecualian salah satu pengecualiannya tidak boleh di taman tidak boleh di pohon gitu ya nah kalau faktanya faktanya saya enggak tahu di tempat teman-teman sekarang teman-teman boleh cek coba deh modil masalah itu masih ada tuh yang nempel di apa namanya di pinggir trotor gitu ya nancep di pohon pun segala macam nah itu kan berarti kalau kita merujuk pada ketentuan aturannya itu berarti pelanggaran gitu ya nah tapi kan nyatanya tidak kalau saya sendiri melihat itu tidak apa namanya ya enggak ada dicopat atau apa gitu lantas mempertanyakan kalau misalnya teman-teman juga ada menemukan hal yang serupa gitu ya di tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dipasang alat peragak kapanya tapi misalnya oh kok ada gitu ya barangkali mungkin mereka juga belum tahu ada pengaturan itu atau bagaimana apa kurang sosialisasi dan lain-lain nah teman-teman boleh nih untuk melihat bagaimana sekiranya kalau terjadi baliho poster atau apapun yang diletakkan atau ditaruh di tempat-tempat yang ternyata dalam aturan itu dilarang nah bagaimana peran dari bawaslu ataupun KPU sendiri dalam hal penegakan atau penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaran tersebut teman-teman boleh untuk menganalisa menjadi penelitian gitu oke sudah enam poin gitu ya semoga teman-teman mendapatkan ide untuk lebih lanjut ingat teman-teman saya seringkali mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini masih teman-teman bisa kembangkan lebih lanjut sehingga jangan ini dijadikan judul judul apa ya pasti bahwa yaudah saya mau ngambil ini aja teman-teman masih bisa mengembangkan dari satu judul ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi atau bisa mengganti judulnya gitu ya tapi pada poin inti yang sama ya silahkan ini cuma untuk membantu membuka gambaran pemikiran teman-teman sekalian yang barangkali lagi stuck nggak tahu mau ngangkat apa mau neliti apa nah disini kalian bisa sedikit terbantu gitu ya jangan lagi tanya rumus sama masalah cocok apa ya silahkan pikirkan sendiri murah nih nggak mungkin mau ngasih apa namanya rumusan masalahnya lagi udah bantu untuk ngasih ide judul aja gitu terus selanjutnya teman-teman yang berusaha sendiri gitu ya teman-teman semoga kalian yang sedang menyusun skripsi atau akan memulai skripsi semoga diberikan kelanjaran dan kemudahan jangan lupa tetap semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh